Presiden Korea Selatan Yun Suk-yong mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir barakah di Abu Dhabi pada Senin 16 Januari 2023. Kunjungan Yun ke pembangkit nuklir barakah ini sebagai bagian dari kunjungan kenegaraannya di Uni Emirat Tara. Kedatangan Yun disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Tara Syeng Mohamed Bin Syed Al-Nahyan. Barakah sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang dibangun Korea di luar negeri sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Timur Tengah. Upaya Seoul untuk membangun reaktor atom pertama di luar negeri ini juga membawa harapan akan kontrak pemeliharaannya menguntungkan dan proyek masa depan di Emirates. Pembangkit listrik tenaga nuklir barakah juga digadang akan menyumbang hampir seperempat dari semua kebutuhan listrik Uni Emirat Tara. Lawatan empat harion ke Uni Emirat Tara ini terjadi setelah Syeng Mohamed mengumumkan akan menginvestasikan sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat di Korea Selatan. Para pemimpin bisnis dari Hyundai, Samsung, dan perusahaan lain juga ikut serta dalam kunjungan kenegaraan tersebut. Sebelumnya, pada KTT pekan berkelanjutan di Abu Dhabi, Yun mengatakan bahwa upaya negaranya untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050, sebagian akan bergantung pada kembali ke tenaga nuklir. Terima kasih telah menonton!